Intro Guna memberikan kemudahan layanan kepada masyarakat, pemerintah Kabupaten Oki bekerjasama dengan Bang Sumselbabel Cabang Kayu Agung, melaunching digitalisasi retribusi di lingkungan dinas perdagangan di halaman pasar soping Kayu Agung Senin 20 Juni. Direktur Kepatuhan dan Manajemen Resiko Bang Sumselbabel Mustakim didampingi pimpinan Bang Sumselbabel Cabang Kayu Agung, RM Anton Rozali mengatakan, dengan dilaunching digitalisasi retribusi ini, maka ke depan pembayaran retribusi pasar grosir dan pertokohan layanan tera atau tera ulang, serta layanan persampahan atau kebersihan dipermudah, karena bisa dilakukan secara digital melalui KRIS maupun BSB Cash. Tujuan digitalisasi retribusi ini adalah pembayaran non-tunai untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Ini sejalan dengan program pemerintah terkait diberlakukannya transaksi non-tunai. Digitalisasi retribusi ini diharapkan memberikan manfaat kemudahan ke masyarakat. Kepala Dinas Perdagangan Oki Dr. Andes Haji Alamsyah MSI mengatakan, launching ini terlaksana berkat adanya kerjasama dengan BSB Cabang Kayu Agung. Bupati Oki Haji Iskander SE didampingi Wabub HM Jakfar Sodik mengatakan, digitalisasi retribusi ini sangat penting untuk meningkatkan percepatan, keamanan dan juga lebih praktis dan efisien, dengan alasan tidak membawa uang tunai lagi. Di sekian, Sumeko TV melaporkan.